Kalau kami supporter senang dengan keberadaan Pak Iriawan karena beliau orang baru, tidak punya beban masa lalu dalam sepak bola tentunya kami punya harapan lebih pada Pak Iriawan ini. Mas Helmi, boleh diceritakan bagaimana perjalanan karir Mas Helmi hingga akhirnya mendirikan forum diskusi supporter Indonesia atau yang dikenal SDSI? Basis saya sebetulnya supporter tim dari Semarang yaitu PSIS Semarang. Berdirinya FDSI itu sekitar tahun 2011. Lewat grup di Facebook, terus berjalan dan anggotanya sampai saat ini sekitar Rp30.000an. Sebetulnya sama seperti pecinta bola yang lain. Saya dan mungkin juga teman-teman supporter yang lain ingin melihat sepak bola Indonesia yang lebih baik dari sisi mana saja, dari sisi supporternya, dari sisi organisasi PSSI-nya, dari mana saja, itu mungkin yang mendasari berdirinya FDSI, forum diskusi supporter Indonesia. Mohamed Iriawan resmi terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2019-2023 pada Kongres Luar Biasa PSSI beberapa waktu yang lalu. Dengan latar belakang jenderal di kepolisian, bagaimana pandangan Mas Helmi mengenai sosok ketung PSSI baru ini? Ya, sebetulnya kita punya ketua PSSI, seorang aparat itu kan tidak baru Pak Iriawan ini saja, Pak Iwan Bule ini saja, tapi sebelumnya ketua PSSI kita, Pak Edi Rahmayadi, juga merupakan seorang jenderal TNI. Kalau kami supporter senang dengan keberadaan Pak Iriawan, karena beliau orang baru, tidak punya beban masa lalu dalam sepak bola, tentunya kami punya harapan lebih pada Pak Iriawan ini, terutama karena beliau seorang polisi dan kita tahu bahwa Polri punya Satgas, namanya Satgas Anti-Mafia Bule yang bekerja sudah hampir lebih dari 6 bulan. Ya, tentunya kita berharap dengan adanya Pak Iriawan ini bisa membersihkan mafia-mafia bola yang ada di PSSI saat ini. Ya, rasa optimisme itu sebenarnya tinggi pada sosok Pak Iriawan, pada sosok Pak Iwan Bule. Hanya memang karena beliau tentu saja diusung oleh orang-orang lama yang mungkin kita boleh mencurigai, apalagi ada beberapa orang yang terang-terangan namanya sudah disebut oleh Satgas Mafia Bule. Nah, inilah mungkin yang memunculkan keraguan-keraguan pada diri para pecinta sepak bola nasional. Tetapi sebenarnya pada dasarnya semua berharap pada Pak Iwan Bule ini, berharapannya lebih besar sekarang. Dua nama pun kini berada adalah ex-partiti minus Indonesia di Asian Games 2018, Louis Mila dan mantan partiti minus Korea Selatan, Sinteyo. Menurut Mas Helmi, apa plus minus dari dua nama pelatih tersebut? Ya, Louis Mila dan Sinteyo punya plus minus. Kalau menurut saya, Sinteyo orang pasti semua tahu lah bagaimana dia membawa Korea Selatan ke piala dunia, bahkan sempat mengalahkan Jerman di babak penyisian. Dia tentu saja lebih tahu kultur sepak bola Asia. Louis Mila, dia membawa banyak perubahan pada sepak bola Indonesia, khususnya Timnas. Ketika dilatih Louis Mila, walaupun secara prestasi mungkin belum ada, tetapi kita melihat banyak perubahan di tubuh Timnas, khususnya sisi permainan. Jadi, Louis Mila meninggalkan pesan yang sangat mendalam ya untuk sepak bola Indonesia. Jadi, kita yang selama ini bosan kalau melihat permainan Timnas jadi senang ketika dilatih Louis Mila. Karena jarang sekali Timnas itu main bola long pas-long pas, long tidak pas, long tidak pas itu jarang sekali di era Louis Mila ini. Tapi, kalau menurut saya pribadi, sebetulnya akar dari masalah sepak bola Indonesia, kenapa Timnas, khususnya Timnas Senior, tidak bisa berprestasi itu bukan masalah pelatihnya. Masalah yang sangat mendasar adalah kompetisi. Bagaimana, ya, gobruknya kompetisi sepak bola kita, itu yang harus sebetulnya dibenerin gitu. Tidak serta-merta mau dilatih Mourinho, mau dilatih siapapun juga, menurut saya apabila kompetisi sepak bola Indonesia masih seperti ini saja ya, hasilnya juga tidak akan signifikan, gitu, positifnya itu. Semarang atau Jakarta? Semarang. FDSI atau Panser Biru? Panser Biru. PSIS atau Timnas? Timnas, dong. Ivar Jenner atau Tristan Bueyer? Tristan. Louis Mila atau Sintayong? Sintayong. Apa yang harus dilakukan ke pengurusan baru PSSI dalam membina para pemain muda, agar jika masuk ke level senior, mereka tetap tampil konsisten dan bahkan mengembang kemampuan dalam mengolah si kulit bunda? Ya, dengan kondisi kompetisi sepak bola Indonesia saat ini, saya sih berharap apalagi kita tahun 2021 akan menjadi tuan rumah Biala Dunia U20. Saya berharapnya para pemain muda ini tetap dikumpulkan dalam satu tim. Jangan dipisah-pisahkan lagi, gitu. Supaya apa? Supaya kebersamaan mereka, kekompakan mereka bisa terus berlangsung. Dan kalau bisa, jangan dibiarkan main di kompetisi dalam negeri. Dibiarkan mereka ya seperti yang sudah sekarang berjalan, Garuda Selek itu saya kira bagus, gitu. Ya, harap ya dipertahankan lah halal semacam itu. Sembari menunggu memang pembendahan kompetisi itu yang paling utama kalau menurut saya, sih. Timnas, asal bukan timnas senior sih, pasti kita optimis ya, gitu. Karena sudah terbukti lah, kemarin main juga cukup membangkakan lah. Di level-level U16, U19, kita sangat bisa bersaing dengan negara-negara Asia yang lain, gitu. Ya, seperti apa, Pak Jokowi juga sampaikan, ya kalau bisa nanti di Piala Dunia lolos grup lah paling tidak, gitu. Dan itu saya dan mungkin banyak pecinta sepak bola yang lain optimis. Terima kasih telah menonton!